Ketahuilah, dua orang pengikut ajaran sesat telah meracuni orang-orang Yahudi. Apakah yang dimaksud adalah Paulus dan Barnabas? Ya, memang benar. Dialah Paulus dan Barnabas. Pengacau-pengacau itu. Bagaimana tidak orang-orang di seluruh Antioquia, di Pisidia ini banyak yang kemudian percaya kepada ajaran sesat mereka. Mereka telah menistakan kepercayaan kita. Ya, ya benar sekali. Ini memang penghinaan besar. Ini penistaan besar. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang dibangkitkan oleh Allah. Iya, mereka mengkait-kaitkan kitab Taurat kita dengan ajaran-ajaran sesatnya. Ah, memang sudah kuat. Sudah kuat alasan kita untuk menghukum Paulus dan Barnabas. Kalau begitu, kita habisi saja nyawa kedua orang itu. Maka dari itu, suruhlah pemuda-pemuda kuat untuk menganiaya mereka. Baik, kita aniaya mereka berdua. Ayo, kita aniaya. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wih, serasa suluk. Nggak kepengin. Oh, iya, iya. Ya, ada apa, bos? Kita disuruh oleh tua-tua bangsa Yahudi untuk menganiaya orang yang bernama siapa, bos? Bernama Paulus dan Barnabas. Wah, rasa kesuen. Ayo, rampungi, woy. Ayo, ayo. Ayo. Oh, iya, ayo, 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 ayo. Oh, iya, ayo, 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 ayo. selamat menikmati 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 mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati